Hai guys, balik lagi ke channel 2Rubber Kali ini gue sedang berada di Komopat Tempatnya gue sedang berada di Pizza Place Nah uniknya di tempat ini kalian itu bisa mendapatkan Pengalaman memakan 1 slice pizza dengan ukuran ekstra besar Sebentar lagi kita langsung interview on earth dari Pizza Place Karena kita akan mengulik gimana sih seluruh beluga terciptanya Pizza Place So, let's go inside Oke, nah sekarang kita sudah bersama dengan owner dari Pizza Place Mungkin kakak bisa dipertahankan dulu dirinya Halo, nama gue Yogo Gue salah satu founder nya Pizza Place Umur gue lahir 1983 Kita masuk ke pertanyaan pertama nih kak Sebelum lo jadi owner tuh lo ngapain sih? Ini lo termasuk chefnya juga atau gimana nih kak? Sebelum jadi owner, gue itu Bekerja di perusahaan bidang kontraktor Oke Jadi seperti itu, ini jadi hobi gue sih Dan gue bukan chef disini, gue pizza maker ya I should say Nah udah berapa lama sih kak menjadi pizza maker? Pizza maker dari 2012 kali ya Awalnya belajar dimana sih kak? Belajarnya dari kitchen gue sendiri Oke Dari rumah Beberapa kali gue exchange knowledge sama temen-temen yang ada di States sana Amerika Jadi ya berkembang, berkembang, berkembang gitu ya Bisa bikin pizza Nah kalo liat dari background lo nih kak, dulu lo tuh sekolahnya dimana sih? Apakah ada sekolah chef atau gimana? Engga, gue gak punya background culinary school Gue sekolah di negeri Kangguru Oke Abis itu continue di negeri Pamansam Baik Abis itu yaudah Mulailah disitu gue knowledge tentang pizza dan western culture food scenery gitu Kak, ini tuh sejak kapan sih dibuka? Pizza place itu pertama gue itu event school to school ya Door to door dari school event to school event Oke 2013 Untuk permanent establishmentnya kita buka di 2015 Oke Waktu tuh masih door to door, masih mobile Sekarang sejak 2015 Februari ya gue punya permanent establishment Kak, boleh di-share ke temen-temen gak sih kak? Gimana sih seluk-bluk lo sampe akhirnya tercipta si pizza place ini? Wah susah ya Jadi pertama gue mesti tau dulu ya apa sih yang sebenernya orang Indonesia suka gitu ya Tahun sebelum pizza place ada, sudah ada beberapa pizza American style pizza yang udah exist di Jakarta terutama Tapi habis itu kita coba ikut event di sekolah-sekolah anak-anak gitu Pada suka New York style pizza Jadi yaudah kenapa gak kita bikin suatu produk yang baru Jadi waktu itu gue mau bikin pizza sebesar ban beca gitu Oke, gede juga Jadi gue bilang, wah itu selling point yang bagus ya Kenapa gak dilakukan aja, kita lahirkan produk yang seperti itu Dan wala ya Nah tapi kenapa sih kan namanya ini pizza place? Iya jadi gue kan mau bikin tempat yang no frills ya Maksudnya statement yang gue mau kenalkan tuh jelas gue hanya mau jual pizza Oke Jadi obviously kalo mikirin nama itu agak ribet waktu itu Jadi gue pikir yaudah kenapa gak kualit pizza place aja Kalo dari konsepnya sendiri lo pengennya tuh seperti apa sih kak? Sebenernya konsep yang kita punya at the beginning itu gak terlalu banyak Yang mau gue jadikan central of attentionnya itu ya pizzanya itself Sama pizza making processnya Jadi gue pengen orang bisa melihat production process Baking pizzanya sendiri Jadi kita pengen konsepnya ya simple, terang Dan orang bisa lihat attractionnya making pizza Seperti mana apa reference point gue waktu ada di negeri Pamansam ya Nah by the slice pizza zone ya seperti ini Jadi ya gue bisa figure out seperti pizza place saat inilah Kalo dari segi menu nih kak Menunya tadi gue udah cobain yang pepperoni Nah kalo lu tuh sebenernya rasa apa sih yang pengen lu tonjolin? Sebenernya rasa kalo waduh Rasa ya Mungkin kayak kiblatnya kemana ke lebih ke Italian? Atau lebih Ya sebenernya mau ke lebih ke Italian ya Maksudnya gak terlalu banyak enhancement rasa di sauce-nya Jadi gue pengen plain tomato sauce and mozzarella cheese and that's it gitu kan Yang sedikit dried oregano mungkin bisa membantu rasa Jadi itu sih sebenernya yang mau gue tonjolkan tanpa menambah-nambah rasa Kalo dari segi interior mungkin bisa dijelaskan sedikit dalemnya nih? Gue hanya provide a blank canvas ya Oke Pada customer yang walk in Jadi mereka pengen seperti apa Ya disitulah mulai mereka tulis-tulis ornament seperti Tulis di kertas paper plate dan lain-lain Ya itu kita tempelin dan apa yang mereka Beberapa atribut ada yang disumbangin dari customer ya Oh gitu Jadi mereka ada yang gak kira-kira cocok di pizza place mereka kasih Ya kita pajang lah kayak gitu Berarti kalo temen-temen mau nyumbang mungkin bisa langsung ke kak Yogo? Iya bener banget Bisa langsung ya Bisa drop by aja Oke Untuk next question kak Gue pengen tau nih strategi apa sih yang gue lakuin supaya pizza place bisa pergi sekarang? Nah strateginya in term of business ya kita Kita lakukan se-effective mungkin Se-efficient mungkin Nah untuk business strategi lain seperti marketing ya kita duit organically aja Dari customer ke customer ya as long as we provide a good product dan service to customer Itu sih sebenernya programnya Gue tuh pengen tau deh kak Menurut lo apa sih yang membuat pizza place itu berbeda dengan tempat lainnya? Tempat pizza lainnya? Oke Yang berbeda dengan pizza place lainnya Obviously kita selling by the slice Iya Jadi orang bisa punya kesempatan memilih pizza Membeli pizza dan mencobain beberapa topping dalam beberapa slice Oke Jadi instead of dapet 8 slice dengan rasa yang sama Di pizza place mereka bisa pilih 8 slice yang berbeda gitu Jadi kategori pizza kita thin and crispy Karakter crushnya itu crispy Bottomnya jadi moist dan fluffy di dough dan cheese-nya Oke Dan si besarnya itu tadi ya kak lupa Obviously size-nya ya bener-bener bisa tell the difference lah Ya Next Gue pengen tau branding seperti apa yang pengen lo ciptakan dari si pizza place Oke Brandingnya karena ini Pizza yang kita tawarkan ini adalah pizza yang lebih dekat ke jalanan Jadi gue mau Memperkenalkan suatu brand pizza yang dekat dengan anak muda Gitu Jadi tidak mengurangi juga bahwa pizza kita juga banyak fans dari mom and pub juga Gue pengen untuk semua kalangan lah Jadi gue suka brand yang simple Tapi orang bisa punya kesan lah yang baik terhadap pizza place Signature foodnya, sorry signature flavornya apa nih kak? Gue create semua toppingnya itu pretty basic ya Maksudnya gue memberikan sesuatu yang tidak macem-macem Yang orang semua bisa suka dan orang bisa regularly dateng dan bisa bergantian nyobain rasa Jadi kalo naturally nanya seperti itu gue bisa jawab pepperoni sama ricotta white pizza sih Oke itu lo ngeliat dari bestsellernya kali ya kak ya Nah kita mau lanjut lagi nih ke lo dan bisnis lo Karena gak sih berantem sama owner-owner lain atau sama customer mungkin? Oh sama owner, oke Sama owner internal class pasti ada Karena kita banyak lah hal-hal seperti kedisiplinan, konsistensi kerja dan hal-hal seperti itu yang terkadang menjadi concern utama gitu Nah paling ya kayak gitu aja Nah kalo sama tamu Dengan tamu Mungkin ada tamu yang rasa banget gitu Kayak bisa gak sih ini gak usah pake ini, gak usah pake ini, gak usah pake ini gitu Iya ada, ada beberapa tamu yang bener-bener outspoken ya Maksudnya mereka bener-bener speak of their mind Kalo mereka merasa hari ini pizza nya gak enak Dia akan bilang pizza nya hari ini bener-bener under the weather gitu Jadi ada beberapa experience yang seperti itu Namun Namun kita secara Calmly ya Inilah Avoiding the clash with the customer Karena well obviously You know your customer Nah kalo ngomongin tadi keburukan-keburukan Boleh dong ngomongin plus nya nih Pengalaman terbaik lo selama lo membuka pizza place apa yang sama? Oke one time tuh waktu kita awal buka ya Bisnisnya sangat amat slow lah Nobody knows where exist Ini 3 months ya setelah kita buka Ada satu foto yang post dia makan di pizza place dan lumayan followernya Oke Terus kita juga agak surprise, wow gitu akhirnya gitu Terus internal kita ngomong ya tunggu aja besok paling dalam 2 hari Ada wave yang luar biasa lah buat pizza place And we never look back after that Begitulah ya, social media tuh bisa jadi senjata Iya Bisa jadi buruk banget, kita baik atau buruk Iya Nah gue pengen lo sharing nih ke temen-temen Gimana sih perkembangan culture pizza di Indonesia sampai sekarang? Ya itu pertanyaan bagus ya Menurut gue sih Dari apa yang gue liat sekarang Perkembangan variety pizza di Jakarta dan Indonesia pada umumnya itu berkembang Variety nya semakin banyak dan style nya juga semakin banyak Ada New York style, ada Chicago style, ada wood fire oven pizza, ada yang juga dibakar pizzanya Jadi menurut gue semua berkembang sesuai dengan seleranya masing-masing Which is good sih, jadi orang punya Punya enough dictionary untuk mencoba beberapa tipe pizza gitu Growing nya pretty good ya Experience apa yang berbeda nih Kalo gue lagi masuk ke Pizza Place Gue mungkin bisa langsung melihat pembuatannya Terus selanjutnya apa lagi nih Kak? Selain kita coba secara day-to-day basis Providing good pizza, fresh pizza daily Kita juga mau kasih experience Intimate experience kepada customer kita Jadi instead of making dia bisa liat pizzanya, dia bisa makan pizzanya Gue pengen dia like traveling back in time lah Oke Dengan visiting Pizza Place gitu Oke So far, berapa outlet yang udah lu klip? Ya Alhamdulillah dengan kesempatan yang kita diberikan kepada kita Kita punya 5 active outlet Oke Itu dimana aja tuh Kak? Empat di Jakarta, satu di Bandung Oke, berarti sudah mencapai Bandung gitu Iya In the future lu ngeliatnya bakal ada pizza place di tempat-tempat lain Di kota-kota lain mungkin Maybe ya Maybe Kita gak pernah mau menutup kemungkinan Selama kita diberi kesempatan yang tepat dan momentum yang baik Ya why not ya? Kita coba Tapi yang pengen banget lu buka tuh dimana sih Kak? Ehm.. Di Indonesia atau di luar negeri? Boleh, dua-duanya dong Mungkin pengennya di luar negeri nih berarti nih kayaknya nih Gimana sih? Bener-bener sebenernya Sebenernya kita lihat dari situasi yang ada ya Di masa sulit seperti ini Ehm.. Tentunya Semua ide bisa dikembangkan Ya Paling kita fokusnya di kisaran Jawa dulu ya Oke Yang bener-bener di luar akal sehat lu lu pengen buka dimana? Beberapa yang terlintas sih Australia sama Singapura ya Oke Gak question juga sih Gue pengen lu kasih tau ke temen-temen tips and tricks Untuk membuka bisnis FNB Untuk masuk ke bisnis FNB dan membuka outlet di FNB gitu Pertama you have to start with the fresh idea Oke And then tuangkan ide lu itu secari kertas dengan apa yang sebenernya lu mau lakukan kepada ide itu Terus apa yang sebenernya yang membuat customer membeli produk gitu Kalo misalnya sudah mendapat ini baru tentukan location Ya itu sangat penting Terus availability untuk kartak juga perlu Itu jangan sampai tidak dipikirkan Jadi menurut gua Plan your business right And then Don't worry About Capital Karena Kalo lu punya Brilliant idea Modal juga pasti akan datang dengan sendirinya Gitu Oke itu dia Sekali gue suka yang terakhir nih Kak Thank you so much kalo kita udah boleh gambuin nih Selain kita mau makan-makan gitu juga Thank you so much for watching Oke jangan lupa like, subscribe, comment Two rubber Karetnya dua